Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan kita pada tahun ini menjadi sedikit berbeda dibandingkan Ramadan-Romadon kita pada tahun-tahun sebelumnya Dimana pada Ramadan kita kali ini kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah Tidak melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah Itu disebabkan karena adanya wabah penyakit yang bernama COVID-19 ini Sehingga pada Ramadan kita pada kali ini kita tidak dapat menjumpai kegiatan-kegiatan dan tradisi-tradisi yang biasa ada di masyarakat Tidak ada kegiatan buka bersama dengan teman-teman alumni Tidak ada kegiatan ngabuburit, sahur on the root Dan juga tidak ada kegiatan sholat berjamaah di masjid Termasuk juga tidak dapat melaksanakan sholat taraweh di masjid secara berjamaah Tentunya kita sebagai orang yang beriman harus menyikapinya dengan baik dan dengan lapang dada Kita harus meyakini bahwa Allah mengirimkan atau menurunkan ujian berupa wabah penyakit ini Itu tentunya dengan pelajaran Ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita Allah memberikan waktu luang kepada kita Waktu luang untuk melakukan ibadah kepadanya dengan penuh hikmat, dengan penuh khusus Dan kita lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga kita Kita belajar menjadi imam yang baik dalam keluarga kita Baik dalam kehidupan sehari-hari Maupun dalam beribadah kepada Allah SWT Kemudian juga dengan kita bersabar, berdiam dilih di rumah Maka Allah menjanjikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid Ketika adanya wabah penyakit yang melanda ini Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang wabah penyakit Beliau mengatakan dalam hadisnya Wabah itu adalah siksa atau kesulitan yang dikirimkan Allah SWT Kepada siapa saja yang dia kehendaki Dan dia menjadikannya sebagai rahmat Bagi orang-orang yang beriman Siapa yang menghadapi wabah Lalu dia bersabar Dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar Dan ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT Sedangkan dia mengetahui Bahwa tidak akan menimpannya penyakit tersebut Kecuali apa yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepadanya Maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh